Intro Seorangnya Nikita Mizani kini diberitakan dirinya punya uang 1 triliun dari pekerjaannya, dari masalah-masalah yang didapat. Tiap kali ada keributan, Nikita Mizani menjulang pundi-pundi keuangan. Salah satunya, Nikita bahkan memenangkan, tinju, dan banyak mendapatkan sponsor, hingga mengaku dirinya mengantongi uang miliaran. Kini di tengah permasalahannya menjadi tersangka kasus Dito, Nikita Mizani memamerkan banyak pekerjaan. Dari menjalani syuting bersama Randy Pengalila, Nikita Mizani pun menjadi model. Nikita Mizani memamerkan di sosial media pribadinya, tak peduli. Selalu mengaku kalau dirinya kaya raya, janda tiga anak Nikita Mizani bahkan kerapamerkan kemewahan dan barang-barang brandednya. Kini, uangnya ditilai 1 triliun, Nikita Mizani hanya mengungkapkan gue amini. Banjir Endor setiap kali kena masalah, Nikita Mizani pernah mendapatkan 1,2 miliar per hari saat dirinya berantem dengan pengecara Elsa Sarif. Nikita Mizani membanggakannya. Pamer kesibukan kali ini, Nikita Mizani mengungkapkan banyak masalah. Nikita Mizani jorjoran mengakui belak-belakan dirinya terima tawaran Endor hingga miliaran. Memboikot beberapa TV dan juga wartawan, namun Nikita Mizani membantah kalau dirinya diboykot. Tak peduli komentar orang lain masalah Nikita Mizani dengan permasalahan hukumnya, bahkan dengan nyinyirannya, Nikita Mizani kini pamerkan tengah banyak pekerjaan. Tak peduli kini statusnya saksi atau tersangka di permasalahan Dito Mahendra, pacar, dan Nindi Ayunda. Nikita Mizani taat membayar pajak. Bahkan saat dirinya membayar pajak pun diposting di sosial media, agar semua orang tahu Nikita Mizani bayar pajak dan kekayaan Nikita Mizani turah-turah. Perlu dia silikrit. Perlu dia akan dapat tinggalkan. Sudah di tempat. Terima kasih. Terima kasih. Kepalans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.